Yo what's up guys, gimana keseruan Jurassic Park 1 dan 2 nya? Bagi yang belum nonton, langsung aja cek link di deskripsi ya Kali ini, Mimin akan lanjutkan Jurassic Park nya Kalian sudah gak sabar kan? Yuk langsung aja kita let's go ke film nya Film diawali dengan menampilkan pulau Isla Sorna 200 mil dari Costa Rica Kawasan tersebut adalah kawasan terlarang bagi umum Eric bersama Ben, calon ayatirinya sedang menikmati liburan di sekitar pulau tersebut Untuk melihat dinosaurus dari ketinggian Mereka melakukan para layang yang dihubungkan ke kapal yang mereka naiki sebelumnya Eric merasa sangat senang, lalu mereka mulai merekam pesisir pulau dari ketinggian Semua terlihat berjalan lancar, namun tiba-tiba kejadian yang tidak diinginkan terjadi Pemandu wisata yang berada di kapal melihat kabut di hadapan mereka Sementara itu, Eric dan Ben terguncang di atas ketinggian dan tak tahu apa yang sedang terjadi Beberapa saat kemudian, setelah melewati kabut Eric dan Ben melihat para pemandu wisata Tiba-tiba menghilang dan kondisi kapal sudah berantakan Terlebih lagi, kapal tersebut hampir menabrak batuan besar Hingga akhirnya mereka terpaksa melepaskan tali yang menghubungkan mereka ke kapal Agar bisa menyelamatkan diri Angin kencang kemudian membawa mereka terbang hingga ke tengah pulau Dan film Jurassic Park 3 pun dimulai Sore itu, Alan mengunjungi rumah Ellie Ia bercerita tentang dinosaurus kepada Charlie, anak pertama Ellie Tak lama kemudian, Mark, suami Ellie pulang bekerja Mereka pun menikmati makan malam bersama sambil mengobrol tentang kegiatan Alan Rupanya, Alan masih bergelut dengan dunia raptor Dan kini ia belajar lebih tentang raptor Dari hasil pemindaian tengkorak yang sudah ia lakukan Setelah sken lama, teori Alan dan Ellie di masa lalu tentang raptor terbukti benar adanya Waktu pun semakin larut Alan lalu berpemintaan meninggalkan Ellie Sebelum pulang, Ellie berpesan jika ia siap membantu Alan kapanpun dan dibanapun Kesokan harinya, Alan memaparkan teorinya tentang raptor Di hadapan banyak peneliti dan orang-orang yang tertarik akan raptor Di tempat lain, Udesky bersama Nash dan Chopper sedang mencoba alat yang dipesan oleh Paul Paul Kirby adalah ayah kandung Eric yang sudah bercerai dengan Amanda satu tahun yang lalu Sedangkan di Montana, Billy sedang asik menggali fosil bersama temannya Tak lama setelah itu, Alan datang lalu mengatakan jika mereka sudah harus berkemas beberapa minggu ke depan Billy lalu mengajak Alan untuk melihat alat membuat prototipenya Ia memasukkan data hasil pemindaian tengkorak raptor ke dalam komputer Lalu secara otomatis printer tiga dimensi akan menghasilkan desain yang sama persis dengan ruang resonansi Yang dimiliki oleh Velociraptor Alan begitu kagum dengan hasil karya Billy Namun sayangnya, Billy agak terlambat menunjukkan hal tersebut kepada dirinya Beberapa saat kemudian, Paul Kirby dari perusahaan Kirby mendatangi Alan dan memberi sebuah penawaran menarik Awalnya, Alan menolak ajakan makan malam Paul karena beralasan letih Tapi Billy dengan penuh semangat menyetujui ajakan tersebut Singkat cerita, mereka pun bertemu dan bercerita tentang keinginan Paul dan istrinya Amanda Untuk berlibur ke Isla Sorna sebagai hari jadi pernikahan mereka Dan meminta Alan untuk menjadi pemandu wisata mereka Lagi-lagi, awalnya Alan menolak permintaan mereka Tapi karena penawaran yang begitu menggiurkan untuk riset masa depan Alan dan tim Akhirnya mereka pun terbang ke Isla Sorna Paul bersama orang-orang bayarannya kini sudah berada di dalam pesawat Dan menuju ke Isla Sorna Alan sedikit mengobrol dengan Billy tentang tas keberuntungan Billy Yang menyelamatkan dirinya saat ia terbang layang di Selandia Baru Alan mengatakan jika ia mengajak Billy karena ialah yang melibatkannya untuk pergi bersama para turis Sin berpindah di mana pesawat mereka lalu terdeteksi oleh petugas penerbangan San Juan Yang menginformasikan jika mereka harus segera berbelok kembali Tapi sayangnya, Udesky dan Nash mengabaikan perintah tersebut Malahan, mereka terbang sangat rendah hingga bisa melihat sekumpulan dinosaurus pemakan tumbuhan Alan kemudian mulai menjelaskan dinosaurus-dinosaurus yang sedang mereka saksikan Tapi anehnya, pasangan Kirby ini tidak menghiraukan apapun Dan terus mencari tanda-tanda keberadaan Eric yang belum Alan ketahui Nash kemudian menemukan landasan pesawat dan menawarkan pasangan Kirby untuk mendaratkan pesawatnya di sana Paul mengatakan jika ia masih ingin berputar dan melihat sekeliling Sontak mendengar itu, Alan mulai emosi dan mengatakan jika mereka tidak bisa mendarat di pulau tersebut Amanda dan Paul berusaha meyakinkan Alan jika semua akan baik-baik saja Hingga akhirnya, Chopper membuat Alan pingsan Setelah Alan sadar, pesawat ternyata sudah mendarat Pasangan Kirby, Udesky dan anak buahnya mulai mencari Eric dan Ben yang sudah hilang berminggu-minggu di pulau tersebut Sementara itu, Alan dan Billy mulai keluar dari pesawat dan mengingatkan Amanda untuk tidak menggunakan pengeras suara Di sisi lain, Chopper pergi seorang diri membuat perimeter ke dalam hutan agar tempat mereka aman Karena Amanda terus berteriak mencari Ben dan Eric menggunakan alat pengeras suara Akhirnya membuat seekor Spinosaurus terganggu dan mulai mencari sumber suara tersebut Rawungan mengerikan dari dalam hutan pun mulai terdengar Beberapa saat setelah itu, Udesky dan Nas lari ketakutan dari dalam hutan menuju pesawat mereka Ditambah lagi terdengar suara tembakan Chopper dari dalam hutan Sepertinya ia mencoba melawan serangan Spinosaurus tersebut Pesawat pun terpaksa diterbangkan tanpa Chopper Dan saat pesawat akan lepas landas, tiba-tiba Chopper muncul di hadapan mereka dengan lengan yang penuh darah Nas bukannya tidak mau menolong Chopper, tapi tidak mungkin menghentikan pesawat di saat-saat seperti itu Tak lama kemudian, tiba-tiba hal mengerikan terjadi Sekor Spinosaurus muncul dari dalam hutan menyerang Chopper Sontak hal tersebut membuat Nas menaikan pesawat secara mendadak Hingga membuat tangkiban bakar pesawat bocor terkena ekor Spinosaurus Akhirnya, mereka pun terjatuh jauh ke dalam lebatnya hutan Dan membuat pesawat mereka mengalami kerusakan yang parah Udesky kemudian mencoba berkomunikasi meminta bantuan melalui radio pesawat Tapi sayangnya perangkat mereka ikut rusak Nas kemudian mencoba menggunakan telepon satelit milik Paul Tapi sayangnya, ia juga gagal meminta bantuan karena semua sirkuit sedang sibuk Tak lama setelah itu, pesawat mereka yang ternyata masih tersangkut di atas pohon Tiba-tiba terdorong oleh Spinosaurus Hingga akhirnya pesawat tersebut tersangkut ke dahan yang lebih rendah Dan membuat bagian depan pesawat terbuka Nah, Nas pada saat itu tergigit dan tak bisa diselamatkan Sementara itu, mereka yang masih tersisa di pesawat berlari menuju ke bagian belakang pesawat Hingga akhirnya pesawat mereka terhempas ke tanah Spinosaurus terus menyerang mereka dan hampir membuat mereka tak bisa melarikan diri Untungnya, saat Spinosaurus tersebut lengah Alan memandu yang lain untuk menuju ke pepohonan Sehingga Spinosaurus yang bertubuh besar tidak bisa mengejar mereka Di balik semak-semak, Alan menemukan seekor dinosaurus yang sudah mati Saat ia menenangkan yang lain, tiba-tiba seekor T-Rex muncul Di balik dinosaurus yang merupakan menu makan siangnya Seketika itu, mereka semua berlari ketakutan menghindari kejaran T-Rex Bukannya selamat, di tengah hutan mereka justru bertemu dengan Spinosaurus di hadapan mereka Untungnya, saat itu Spinosaurus gagal fokus dan malah menyerang T-Rex yang mengejar Alan Hingga akhirnya, mereka memanfaatkan momen tersebut untuk menyelamatkan diri Alan yang mulai mencurigai tujuan pasangan Kirby mengajaknya ke pulau tersebut Kemudian menanyakan apa alasan sebenarnya mereka mengajak dirinya Paul kemudian menceritakan kejadian sebenarnya Ia dan Amanda sudah berusaha mencari jalan untuk menemukan Eric Anaknya yang sudah 8 minggu hilang di pulau tersebut Mereka sudah menempuh segala cara untuk menemukan Eric Tapi pemerintahan Costa Rica tidak bisa membantu mereka lebih jauh Sehingga akhirnya, Paul dan Amanda mengandalkan bantuan Alan Yang mereka kira pernah selamat dari pulau tersebut Padahal kenyataannya, Alan hanya pernah mengunjungi Isla Nublar Sementara, pulau yang mereka datangi adalah Isla Sorna Alan kemudian mengajak Billy kembali ke pesawat Untuk mengambil beberapa barang yang masih berguna Agar bisa dibawa saat pergi mencari pantai Sementara, Paul bersikeras untuk tetap mencari anaknya Alan dengan bijaksana mempersilahkan mereka untuk tetap mencari Eric Atau mengikutinya tanpa menghambat tujuan mereka ke arah pantai Tak berselang lama, Alan pun pergi berlalu dengan penuh rasa kecewa Paul kemudian menanyakan rencana selanjutnya kepada Udesky Dan ia pun menyarankan untuk mencari Eric sesuai arah Alan pergi Di sisi lain, Alan kemudian bertanya kepada Billy jenis dinosaurus yang baru saja mereka temui Billy mencoba menjawabnya, namun semua jawabannya adalah salah Menurut Alan, jenis dinosaurus bersirip tadi adalah Spinosaurus Aigepticus Mendengar nama itu, Billy mengatakan jika ia tidak mengingat jenis tersebut di daftar InGen Alan kemudian menjawab jika jenis itu memang tidak akan pernah ia temukan di daftar InGen Hal tersebut pula lah yang membuat Alan semakin penasaran dengan jenis dinosaurus apa saja yang sudah John Hammond buat Sesaat setelah Alan dan Billy mengobrol, mereka mulai curiga terhadap Paul yang bertingkat tidak sesuai dengan ucapannya sebelumnya Billy kemudian mencoba membuka kedoknya, dan ya ternyata Paul pun mengakui kebohongannya Ia tidak memiliki perusahaan Kirby, ia hanya memiliki toko ubin dan cat di Oklahoma Tapi ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kelak kepada Alan setelah menemukan Eric Alan begitu kecewa mendengar pengakuan Paul Ia lalu bergegas menuju ke arah pantai Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah parasailing yang masih tersangkut di pohon Dan di sekitar situ, Udesky menemukan sebuah handycam yang ternyata itu adalah milik Amanda Mereka pun lalu melihat video Eric sebelum menghilang di hari tersebut Paul begitu meyakini jika Eric masih hidup Alan dan Billy kemudian mulai menarik parasailing tadi Tiba-tiba, bangkai Ben yang masih terikat di parasailing tersebut mengenai Amanda Dan membuatnya berteriak isteris hingga pergi menjauh Alan kemudian memberitakan Paul untuk segera menjemput Amanda Paul pun menghampiri Amanda dan meyakinkannya jika mereka pasti menemukan Eric Setelah Amanda merasa tenang, ia lalu terkejut ketika melihat lusinan telur di sekitar mereka Paul lalu memanggil Alan untuk segera mengecek telur-telur tersebut Menurut Alan, semua telur itu adalah milik Velociraptor Alan kemudian mengajak semua orang untuk bergegas meninggalkan tempat tersebut Dan di saat itu, Billy mengambil dua buah telur tanpa sepengetahuan siapapun Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan bangunan yang rusak yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu Mereka pun masuk ke dalam bangunan tersebut, lalu melihat-lihat isi gedung sambil menikmati makanan yang mereka temukan di sebuah mesin makanan Mereka memeriksa bagaimana cara John Hammond dan para ilmuwannya membuat dinosaurus menggunakan alat-alat yang canggih yang kini sudah rusak karena terbengkalai Amanda yang sedari tadi mengamati tabung-tabung air berisi janin dinosaurus kemudian tak sengaja melihat seekor raptor yang terlihat begitu nyata di dalam sebuah tabung air Amanda begitu terpesona hingga akhirnya ia menyadari jika yang ia lihat sebenarnya adalah seekor raptor sungguhan Ia berteriak karena terkejut dan sangat ketakutan hingga semua berlari menyelamatkan diri Mereka berlari tanpa tahu arah hingga akhirnya mereka terjebak di jalan buntu Saat itu mereka terpisah menjadi dua kelompok, tapi raptor tadi mengejar Billy dan Amanda Untungnya mereka bisa lolos dari raptor tersebut, tapi sayangnya sang raptor yang terjebak tadi berkomunikasi meminta bantuan kepada raptor-raptor lainnya Alan yang menyadari hal tersebut lalu bergegas berlari ke kawanan dinosaurus pemakan rumput yang berada tak jauh di dekat mereka Karena sibuk menyelamatkan diri, Billy tak sadar jika tasnya terjatuh Untungnya Alan menemukan tas Billy dan membawanya dengan selamat tanpa sepengetahuan Billy Tak berselang lama, mereka lalu berlari ke arah pepohonan Saat Amanda dan Paul sudah naik ke pepohonan, Udesky masih berlari dan naasnya ia malah bertemu dengan seekor raptor Teriakan Udesky membuat raptor lainnya berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain dari kejauhan Saat itu Alan dan Billy terpisah dari pasangan Kirby Beberapa saat kemudian, Billy sudah berada di atas pepohonan di dekat Paul Lalu ia menanyakan keberadaan Alan yang tidak bersama dirinya Di sisi lain, Alan masih berlari di tengah hutan sambil membawa tas keberuntungan Billy Amanda yang melihat Udesky tergeletak di tanah kemudian memanggilnya Saat Amanda melihat pergerakan Udesky, ia berniat menolongnya Belum sempat turun, tiba-tiba para raptor muncul dan mulai menyerang Amanda yang hampir terjatuh Untungnya, dengan sikap Billy dan Paul menarik Amanda Menurut Billy, para raptor yang memang sengaja menjadikan Udesky sebagai umpan, bukan sebagai mangsa mereka Sementara itu, Alan yang bersembunyi di semak-semak melihat dua ekor raptor yang sedang berkomunikasi Alan begitu penasaran dengan apa yang sedang dibicarakan dan apa yang sedang mereka cari sebenarnya Alan kemudian kehilangan suara raptor-raptor tersebut Ia lalu mulai memberanikan diri melihat sekeliling Saat ia merasa sudah aman karena tidak melihat raptor di sekelilingnya, ia bangkit untuk kedua kalinya Tapi alangkah terkejutnya Alan karena seekor raptor tiba-tiba sudah tepat berada di hadapannya Disusul dengan ketiga raptor lain yang mengepung Alan dari berbagai penjuru Alan begitu terpojok dan tidak tahu harus bagaimana Untungnya, tiba-tiba Eric meleparkan bom asap hingga membuat para raptor menjauhi Alan Eric kemudian menarik tangan Alan dan membawanya ke truk air tempat persembunyiannya selama ini Alan berterima kasih pada Eric atas aksi heroiknya beberapa saat yang lalu Ia kemudian menceritakan tentang kedua orang tua Eric yang datang ke pulau itu untuk mencari dirinya hingga melibatkan Alan Eric dan Alan kemudian mengobrol sambil menikmati makanan yang masih ada hingga akhirnya malam pun tiba Alan bermalam dengan Eric di tempat yang cukup aman Sedangkan Billy bersama Paul dan Amanda beristirahat di atas pohon Kesokan paginya, Alan dan Eric mulai menuju ke arah pantai Menurut Eric, yang sudah lama tinggal di pulau tersebut Semakin mendekati pantai, maka semakin besar dinosaurus yang akan mereka tamui Dari atas tebing, Alan menemukan sebuah kapal di tepi sungai yang dapat mereka gunakan untuk menuju ke pantai Mereka pun lalu bergegas menuju kapal tersebut Di sisi lain, Billy pun melanjutkan perjalanannya menuju pantai bersama Amanda dan juga Paul Di tengah perjalanan, Eric mendengar telepon satelit milik ayahnya yang terus berdering Eric pun langsung berlari sambil terus berteriak memanggil ayah ibunya Begitupun dengan Paul dan Amanda yang langsung berlari ketika mendengar teriakan Eric Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya bertemu Eric begitu bahagia bisa bertemu kembali dengan kedua orang tuanya Begitupun dengan Alan yang bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Billy Billy tak menyangka jika tas keberuntungannya berada di tangan Alan Paul begitu penasaran dan menanyakan mengapa Eric bisa menemukan dirinya Eric menjawab jika ia mendengar deringan telepon satelit milik ayahnya Paul kebingungan karena ia tidak memegang telepon tersebut Ia kemudian mulai mengingat di mana terakhir ia gunakan telepon itu Alangkah terkejutnya mereka ketika menyadari jika telepon tersebut dipinjam nas Yang pada saat itu digigit oleh Spinosaurus yang kini sudah berada tepat di hadapan mereka Sontak seketika itu mereka langsung berlari mengelilingi pagar menyelamatkan diri Dari kejaran Spinosaurus tersebut Untungnya mereka berhasil lolos dari celah pagar yang mereka temukan Tapi sang Spinosaurus masih belum menyerah Ia menabrakan dirinya hingga pagar membatas jebol dan langsung memburu Alan dan yang lain Untungnya Alan dan yang lain berhasil lolos masuk ke sebuah gedung Yang pintunya terbuat dari baja yang kuat Sehingga Spinosaurus tersebut tak bisa mengejar mereka lagi Billy lalu meminta tas miliknya dikembalikan karena menurutnya tas tersebut tidak aman Alan yang penasaran lalu membuka tas tersebut dan terkejut melihat dua telur raptor berada di dalam tas Billy Kini Alan tahu mengapa mereka selalu dikejar-kejar para raptor Billy meminta maaf atas kejadian itu karena Billy berpikir jika apa yang ia lakukan akan bermanfaat di kemudian hari Untuk mendanai riset mereka Alan begitu kecewa dengan sikap Billy dan berniat membuang telur-telur tersebut Tapi untungnya ia tidak melakukannya karena menurutnya walaupun telur-telur itu dibuang Para raptor pasti akan tetap mengejar mereka Sehingga akhirnya ia tetap menyimpan dan terus membawa telur-telur tersebut Mereka lalu berusaha untuk menemukan jalan keluar menuju sungai yang berada di bawah mereka Semula semua berjalan baik-baik saja hingga pada saat Eric menyeberangi jembatan gantung Alan baru menyadari jika mereka sedang berada di sangkar burung Karena melihat kotoran burung yang baru saja ia temukan Setelah itu tiba-tiba seekor peteranodon menghadang Eric Hingga membuat ia berteriak dan berlari ketakutan ke arah Paul Seketika itu juga mereka semua berlari untuk menyelamatkan Eric Tapi sayangnya Eric sudah dibawa oleh seekor peteranodon Melihat hal tersebut membuat Billy nekat menyelamatkan Eric menggunakan parasailingnya Untungnya Billy berhasil menyelamatkan Eric yang dijadikan makan siang anak-anak peteranodon tadi Di sisi lain Alan, Paul, dan Amanda pun dihadang oleh peteranodon lainnya Billy dan Eric yang terbang melayang-layang kini mulai diserang oleh kawanan peteranodon Dan membuat parasailingnya robek Billy dengan terpaksa melepaskan Eric dan menjatuhkannya ke sungai Sementara ia masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya yang tersangkut di tebing Dan menjadi incaran sekelompok peteranodon Alan, Amanda, dan Paul akhirnya jatuh ke sungai karena menghindar peteranodon yang terus menyerang mereka Untungnya mereka semua selamat terkecuali Billy yang masih terus diserang Alan dan Paul yang berusaha menolong Billy pun tak dapat berbuat banyak Karena mereka diincar oleh peteranodon lainnya Paul dan Alan terpaksa menuju kapal secepat yang mereka mampu Begitupun dengan Amanda dan Eric Singkat cerita, mereka pun berhasil menaiki kapal di tepi sungai Dan untungnya bensin di kapal masih penuh untuk membawa mereka menuju ke pantai Eric mengungkapkan belasungkawannya kepada Alan atas kepergian Billy Alan juga mengatakan jika ia menyadari bahwa perkataannya pada Billy tidak sepenuhnya benar Karena menurutnya Billy masih terlalu muda dan rasa keingin tahuannya masih sangat tinggi Beberapa saat kemudian, mata Eric dan yang lainnya terpukau Karena kapal mereka melewati sekumpulan dinosaurus herbivora yang begitu mempesona Haripun berlalu hingga langit berubah menjadi mendung Tiba-tiba mereka mendengar deringan telepon satelit milik Paul ditumpukan kotoran dinosaurus Mereka terpaksa memeriksa kotoran tersebut demi mendapatkan telepon satelitnya Setelah menemukan telepon tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan Di tengah hujan dan petir, Eric melihat pergerakan yang aneh dari dalam air Alan kemudian memerintahkan Amanda dan Paul untuk segera menyalakan mesin kapal Sementara, ia berusaha menelpon Ellie Tapi sayangnya, malah Charlie yang menerima telepon Alan Di saat yang bersamaan, seekor spinosaurus mulai menyerang mereka dari dalam air Hingga membuat teleponnya jatuh dan mereka pun langsung berlindung ke tempat yang lebih aman Di bawah kuyuran hujan, suasana menjadi begitu mencekam Detik-detik menjadi begitu menegangkan Tak lama kemudian, tiba-tiba telepon kembali berdering Saat itu, mereka sedang mencari senjata di kotak yang ada di dalam kapal Untungnya, telepon tersebut berhasil diraih Alan karena posisi kapal menjadi miring Karena terus didorong oleh spinosaurus Mereka pun hampir tenggelam Tapi untungnya, Alan sempat meminta bantuan kepada Ellie Sebelum mereka benar-benar masuk ke dalam air Paul yang lebih dahulu keluar dari dalam kapal Lalu berusaha mengalihkan perhatian spinosaurus Agar Amanda, Alan, dan Eric bisa menyelamatkan diri Aksinya itu membuat sang spinosaurus mulai menyerang dirinya Untungnya, Alan dengan cekatan menembakkan mercusuar yang ia temukan Hingga akhirnya membuat tumpahan minyak terbakar Dan membuat sang spinosaurus menyingkir Mereka pun akhirnya bisa selamat kembali ke daratan Yang ternyata tak jauh dari pantai Mereka lalu berlari dengan penuh semangat Karena sudah mendengar suara lautan Sayangnya, langkah mereka terhenti Karena diadang oleh para raptor Dari segala penjuru yang menginginkan telur-telurnya kembali Alan kemudian mengeluarkan telur-telur itu Lalu Amanda menyerahkannya kepada para raptor Alan yang tak sengaja melihat ruang resonansi Velociraptor di dalam tas bilik Kemudian mencoba meniupnya Hal tersebut membuat para raptor kebingungan Untungnya lagi, gemuruh suara helikopter Membuat para raptor pergi Meninggalkan Alan dan kawan-kawan Sambil membawa telur-telur tersebut Paul yang mendengar suara helikopter Lalu bergegas menuju pantai Diikuti yang lainnya Mereka begitu terkagum-kagum Dengan pertolongan yang jumlahnya jauh dari perkiraan mereka Akhirnya, mereka pun naik helikopter Dan bertemu Billy kembali Yang penuh luka di tubuhnya Mereka begitu lega Bisa selamat keluar dari pulau tersebut Dan saat di perjalanan pulang Mereka melihat sekumpulan peteranodon Beterbangan tak jauh dari mereka Dan film Jurassic Park 3 pun Selesai Gimana guys? Keseruan petulangan Alan dan yang lainnya Sungguh menegangkan bukan? Silahkan kalian komen di bawah ya Oh iya, komen terkocak dan terngakak Yang Mimin baca Tentunya akan Mimin pin ya Oke, kalau begitu Mimin cukupkan video kita kali ini Sampai ketemu lagi Barang Mimin Guanteng Di film-film selanjutnya Dan Bila Tuhan tidak beri Bukan berarti Tuhan benci Tapi mungkin Ada sesuatu hal yang Tuhan mau kita mengerti Dadah Sampai jumpa